Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Apa di antara kalian ada yang belum mengetahui bahwa sekarang kalian bisa menonton video di Youtube dengan menggunakan kodek AV1? Apa di antara kalian ada yang belum mengetahui apa itu kodek AV1? Kodek AV1 dikenal sebagai AO Media Alliance for Open Media Video One yang disingkat AV1. Adalah format video kodek terbaru, bebas royalti yang dirancang untuk transmisi video melalui internet. AV1 dikembangkan sebagai pengganti VV9 oleh AO Media. Sedangkan VP1 adalah format video kodek terbuka, bebas royalti yang dikembangkan oleh Google menurus dari VP8 bersaing dengan High Efficiency Video Coding atau yang kita kenal sebagai Efek atau dikenal juga sebagai H.265. Di sini, jika kalian lihat pada video Youtube, tentunya kalian tidak mengetahui sekarang ini kalian sedang menggunakan kodek APA, APA AV1 atau VP9. Untuk mengetahuinya, kalian bisa mengklik kanan pada mouse dan kalian pilih Stats for Nerd atau dalam bahasa Indonesia-nya Informasi Statistik. Sekarang kita klik di sini, pada bagian kodek, kalian akan menemukan tulisan AV01. Berarti, video yang sekarang kalian mainkan atau yang sedang kalian tonton menggunakan kodek AV1. Tetapi, bukan berarti semua video yang ada di Youtube ini menggunakan AV1. Belum semuanya. Di sini, jika kalian merubah settingan resolusi, di mana di sini sekarang kita sedang menggunakan resolusi HD atau High Definition. Dan ketika kalian memilih video 480p seperti ini, maka kodeknya tetaplah AV1. Kenapa? Karena settingan awalnya atau settingan default-nya adalah otomatis. Tahu dari mana? Kalian bisa melihat settingannya bagian settings ketika kalian login ke akun Youtube kalian. Sekarang kita login. Dan sekarang kalian bisa menemukan setting di ikon nama kalian di sini. Dan kalian bisa pergi ke setting atau setelan jika kalian mengganti bahasanya ke bahasa Indonesia. Atau kalian pergi ke menu hamburger di sini, ikonnya. Dan kalian pilih setelan. Sekarang kita pilih. Di sini, kalian pergi ke bagian pemutaran dan performa. Dan seperti yang sebelumnya, settingan awalan dari AV1 ini adalah auto atau yang disarankan. Jadi, settingan auto atau yang disarankan tergantung dari spesifikasi komputer atau laptop kalian. Jika komputer atau laptop kalian spesifikasinya bagus atau mendukung menggunakan AV1, maka secara otomatis, tanpa kalian setting, settingannya sudah menggunakan AV1. Jika tidak, akan menggunakan VP9. Di sini, jika kalian memuliskan yang kedua, pilih AV1 untuk SD. Sekarang kita sudah memilihnya. Pada bagian informasi di sini, di sini terdapat tulisan, streaming AV1 dalam versi SD akan menggunakan AV1 hingga 480 piksel. Dan VP9 untuk format resolusi yang lebih tinggi. Di sini, apakah kalian mengetahui apa itu SD? SD adalah standard definition. Dan standard definition dimaksud adalah resolusi di bawah 720p. Jadi, resolusi 480, 360, 240, semuanya adalah resolusi SD. Sedangkan resolusi 720p, 1080 adalah resolusi HD, fact definition. Sekarang kita lihat pada videonya di sini. Di sini, jika kalian memilih resolusi SD, di sini 480p, dan kita lihat dengan mengklik kanan, dan kita pilih informasi statistik, maka kalian masih menggunakan kodec AV1. Tetapi, jika kalian memilih 720p, dan tentunya kita reload, dan kita lihat informasi statistiknya, maka kodec yang digunakan adalah VP9. Begitu pula ketika kalian menggunakan resolusi 1080p, seperti ini. Kita reload, dan kita lihat statistiknya, masih menggunakan VP9. Tetapi, di sini, kita kembali lagi pada settingan, dan kita pilih lagi pemutar dan performa. Jika kalian ingin memaksa laptop atau komputer kalian menggunakan AV1, kalian bisa memilih pilihan ketiga, yaitu selalu pilih AV1 di sini. Kita sudah memilihnya, dan sekarang kita lihat informasinya. Streaming AV1 dalam versi HD membutuhkan komputer yang canggih. Dan saat ini hanya beberapa video saja yang tersedia untuk AV1. Jadi, jika kalian ingin memaksanya, dan kebetulan komputer atau laptop kalian tidak support, atau dengan kata lain, jika kalian streaming atau menonton video, menjadi lambat, maka lebih baik kalian menggunakan yang auto, atau pilih AV1 untuk HD. Tentunya, jika AV1 digunakan untuk video, maka untuk gambar ada yang namanya AVIF. Kita sudahi. Terima kasih.